Pemirsa Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengunjungi Desa Wisata Tondok Bekaru, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Pariwisata berbasis desa diharapkan mampu menciptakan 1,1 juta lapangan kerja bagi warga. Kedatangan menfaat rekraf Sandiaga Uno di Desa Wisata Tondok Bekaru, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat disambut dengan tarian adat dan musik bambu asal Mamasa. Desa Tondok Bekaru menjadi salah satu desa yang masuk dalam 50 besar anugerah Desa Wisata Indonesia 2022 karena memiliki keunggulan sejumlah wisata alam yang menawan. Desa Wisata Tondok Baru mengedepatkan pariwisata berbasis kearifan lokal dengan menjadikan Taman Anggrek sebagai daya tarik wisatawan. Tampilan Desa Tondok Bekaru ini akan menyerupai konten-konten yang ada di Thailand, Filipina. Jadi ini karena kita menyasar juga selain wisatawan dalam negeri, wisata-wisata juga wisata-wisata macam negara. Menpareknap juga mengunjungi kampung wisata Ugar di Kabupaten Fak-Fak Provinsi Papua Barat. Sandiaga Uno mengaku kagum akan keramahan warga, kekayaan alam dan budaya di Desa Wisata Kampung Ugar yang membuatnya masuk dalam 50 besar anugerah Desa Wisata Indonesia 2022.